Wabiesa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan sebanyak 25 ribu kendaraan listrik akan digunakan masyarakat Jawa Barat pada tahun 2025 mendatang. Selain itu, Emil juga akan terus mengkapanyakan penggunaan kendaraan listrik untuk menggantikan kendaraan yang berbahan bakar minyak atau BPM. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan berkendara sepeda motor menuju kawasan wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Uniknya seluruh kendaraan yang dipakai merupakan kendaraan listrik buatan anak bangsa yang diproduksi di daerah Karawang. Dengan kecepatan 70 km per jam, kendaraan listrik yang ditunggangi Ridwan Kamil dan Rombongan dapat menerjang berbagai medan jalan yang ada di jalur wisata Kabupaten Bandung. Selain itu, kegiatan ini pun sebagai kampanye pemerintah Jawa Barat untuk peralihan kendaraan BBM menuju kendaraan listrik. Menurut Gubernur Jawa Barat, saat ini produksi motor listrik baru menyentuh 1.500 pengguna. Namun diprediksi pada tahun 2025 mendatang, tingkat pengguna kendaraan listrik mencapai 25.000. SD, si Mahi juga. 1 dari 3 guru yang pakai motor listrik, sebelumnya pakai motor BBM, menghemat per bulan Rp300.000.000, dikalikan 12 bulan kurang lebih Rp3.600.000.000, dibanding guru koleganya yang pakai motor BBM. Jadi, dua contoh Pak Yusuf Buasri ini, ya, menunjukkan bahwa mereka yang sudah mau berpikir dan berubah, ekonomi keluarganya justru meningkat. Walaupun ada guncangan BBM naik dan nggak pengaruh secara langsung, ya. Jadi, ini terang juga buat para wartawan di sini. Nah, sekarang juga produk anak bangsa sedang kita dukung urusan lisensinya, sertifikasi, promosi, dan lain-lain. Kami, Jawa Barat, adalah provinsi paling siap. Kenapa paling siap? Satu, pabrik mobil listrik di mana? Jawa Barat. Pabrik baterai listrik terbesar di mana? Di Jawa Barat juga, ya. Kesimpulannya, Provinsi Jawa Barat bertekad dan sudah membuktikan menjadi provinsi yang paling siap, paling mau beradaptasi terhadap perubahan zaman krisis energi menuju listrik. Dan kita doakan listriknya pun suatu hari sepenuhnya bisa energi terbarukan, tidak dari batu bara atau yang mengeruk-mengeruk dunia. Menurut salah seorang pengguna kendaraan listrik, biasanya setiap hari dirinya mengeluarkan Rp10.000 untuk membeli BBM. Namun, saat menggunakan kendaraan listrik, pengeluaran biaya mencapai 0%. Awalnya, ya, awalnya saya, ya, nggak mau, ya, nggak mau, ya, nggak mau, apa sih, motor listrik, bensin, gitu ya. Tapi, dirakin terus tuh sama temen, ayo pakai motor listrik, kayaknya lebih hemat, gitu, terus lebih, ya, apa, lebih bisa, apa ya. Karena saya kan jaraknya dekat, nggak terlalu jauh. Jadi, sayang banget kalau misalkan pakai motor listrik. Ternyata memang betul, gitu ya. Jadi, memang menghemat sekali. Dan sudah saya sampaikan ke Pak Riman Kampil, memang betul, Bapak, saya biasanya mengeluarkan saksimbulan itu di Rp300.000. Dan sekarang Rp0.000. Dan uangnya itu bisa buat, apa ya, refreshing diri sendiri, gitu ya. Maksudnya, bisa, apa, merawat diri, bisa pakai jajan anak, gitu, bisa. Pokoknya, mah, lebih bermanfaat kalau kita pakai motor listrik. Diharapkan masyarakat dapat beralih menuju kendaraan listrik pada masa yang akan datang. Selain mengurangi polusi, kendaraan listrik pun dapat menghemat biaya, serta tidak terdampak secara langsung dengan kenaikan harga BBM. Rezitya Prasaja, Bandung TV.